Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama Lintas Badoa. Sejak paripurna LKPJ 2019 lalu, saat ini penggodokan dan evaluasi pertanggung jawaban kembali disampaikan melalui komisi-komisi di DPRD Banjarmasi. Ketua DPRD Hari Wijaya berharap di sisa waktu evaluasi bisa dimaksimalkan dan komisi DPRD sudah membuat kesimpulan analisa LKPJ Pemko Banjarmasi. Terima kasih. Ketua DPRD Banjarmasi untuk memberitahukan batas evaluasi LKPJ yang hari berharap di sisa waktu evaluasi LKPJ ini bisa dimaksimalkan. Dan sebelum berakhir, komisi DPRD sudah membuat kesimpulan analisa LKPJ Pemko Banjarmasi untuk segera diumumkan hambatan di masa pandemi diminta jangan menjadi alasan untuk semangat bekerja dan sangat memungkinkan rapat digelar dengan video conference. Kita pun sudah membuatkan surat pemberitahuan bahwa tolong secepatnya untuk diselesaikan pembahasan atau evaluasi LKPJ ini kepada seluruh komisi DPRD agar kesimpulan dari LKPJ atau analisa dari LKPJ Pemerintah Kota Banjarmasi tahun 2019 itu dapat kita umumkan nantinya. Dan tidak menutup kemungkinan kita melakukan rapat dengan SKPD terkait dengan cara VIKON.